Tanggal 25 November adalah hari yang istimewa di Indonesia. Hari ini diperingati sebagai Hari Guru Nasional, sebuah hari yang didedikasikan untuk menghormati dan menghargai jasa para guru kita. Hari itu adalah Hari Guru Nasional, hari untuk menghargai dedikasi para guru kita. Guru-guru ini bekerja tanpa lelah, memberikan ilmu dan bimbingan kepada generasi muda. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membentuk masa depan bangsa. Setiap hari, mereka menginspirasi dan memotivasi siswa-siswi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Coba ingat-ingat masa sekolah dulu. Kenangan indah bersama guru-guru yang penuh dedikasi dan kasih sayang. Siapa guru favoritmu dan kenapa? Apakah karena cara mereka mengajar yang unik atau perhatian khusus yang mereka berikan? Apa yang membuat mereka begitu spesial? Mungkin karena mereka selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan nasihat. Guru punya kekuatan untuk menginspirasi, membangkitkan rasa ingin tahu, dan membentuk pikiran anak muda. Mereka adalah pilar penting dalam pendidikan. Mereka punya peran penting dalam membangun hari esok yang lebih cerah. Dengan bimbingan mereka, siswa-siswi dapat meraih mimpi dan cita-cita mereka. Mari kita napak tilas untuk memahami perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Dari masa ke masa, pendidikan telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Kita akan menjelajahi tantangan, kemenangan, dan semangat tak kenal lelah para pendidik Indonesia. Mereka terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan, untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selama masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan formal mulai berakar di Indonesia. Belanda mendirikan lembaga pendidikan guru untuk mendidik orang Indonesia. Ini adalah langkah besar, tapi akses pendidikan masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Pada tahun 1912, Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB dibentuk. Ini adalah salah satu organisasi guru pertama di Indonesia, PGHB memperjuangkan hak-hak guru dan mempromosikan pentingnya pendidikan. Bayangkan kesulitan yang dihadapi para pendidik awal ini, yang berusaha keras membawa ilmu pengetahuan ke bangsa yang mendambahkan kemajuan. Menurut kamu, bagaimana usaha mereka membuka jalan bagi generasi mendatang? Pendudukan Jepang di Indonesia membawa masa-masa sulit. Pendidikan terganggu dan banyak sekolah terpaksa tutup. Namun, guru-guru Indonesia menunjukkan ketangguhan luar biasa. Mereka terus mengajar secara sembunyi-sembunyi menggunakan rumah sebagai kelas darurat. Organisasi baru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI muncul pada masa ini. Kelompok-kelompok ini memberikan pelatihan dan dukungan kepada para guru, memastikan api pendidikan tak pernah padam. Pendudukan Jepang menguji semangat guru-guru Indonesia. Menurut kamu, bagaimana masa-masa sulit ini membentuk sistem pendidikan yang kita miliki saat ini? Kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan susah payah pada tahun 1945 membawa harapan baru bagi masa depan pendidikan. Kongres Guru Indonesia pertama diadakan pada tahun 1945, menyatukan para pendidik dari seluruh Nusantara. Pertemuan bersejarah ini menghasilkan pembentukan resmi PGRI sebagai organisasi guru terkemuka di Indonesia. PGRI memainkan peran penting dalam membentuk kurikulum nasional dan memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. Dedikasi dan komitmen mereka membantu membangun kembali sistem pendidikan setelah bertahun-tahun dilanda kekacauan. Pembentukan PGRI menandai titik balik dalam pendidikan Indonesia. Seberapa penting organisasi guru dalam membentuk pembangunan nasional? Bagian 5 Menghormati Pahlawan Kita, Hari Guru Nasional Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya PGRI. Hari Guru Nasional adalah hari untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan atas kontribusi tak ternilai dari para guru. Ini adalah saatnya untuk merenungkan pentingnya pendidikan dan mengakui kekuatan transformatif guru. Pengakuan resmi Hari Guru Nasional adalah bukti penghormatan dan kekaguman masyarakat Indonesia terhadap para pendidiknya. Perbaikan apa yang menurutmu masih diperlukan dalam dunia pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia diwarnai dengan tantangan dan juga kemenangan. Dari masa penjajahan hingga saat ini, sistem pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan. Reformasi kurikulum, kemajuan teknologi, dan metode pengajaran yang terus berkembang telah membentuk lanskap pendidikan. Di tengah semua itu, guru-guru Indonesia tetap teguh dalam komitmen mereka untuk mendidik generasi muda. Mereka telah beradaptasi dengan perubahan, merangkul ide-ide baru, dan terus menginspirasi generasi pelajar. Pikirkan tentang perubahan signifikan dalam pendidikan selama beberapa dekade. Bagaimana perubahan ini memengaruhi peran guru? Kehidupan seorang guru dipenuhi dengan pahala dan tantangan. Setiap hari, mereka memasuki kelas dengan harapan dan tekad untuk membuat perbedaan. Mereka menghadapi tugas berat mendidik siswa yang beragam dengan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Dengan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda. Terbatasnya sumber daya, kendala birokrasi, dan kurangnya dukungan seringkali menjadi hambatan. Dan ekspektasi masyarakat terkadang membuat perjalanan mereka tampak berat. Mereka harus menyeimbangkan beban kerja yang berat dengan harapan tinggi dari orang tua dan komunitas. Namun, terlepas dari tantangan ini, mereka terus berjuang. Guru-guru Indonesia bertahan dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Semangat mereka untuk mengajar dan keinginan untuk melihat siswa mereka berhasil tidak pernah pudar. Kasih sayang mereka kepada siswa dan perhatian mereka terhadap kesejahteraan siswa selalu menjadi prioritas utama. Dan keyakinan mereka pada kekuatan pendidikan mengobarkan komitmen mereka. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Setiap siswa yang lulus, setiap pencapaian yang diraih adalah bukti kerja keras mereka. Setiap kehidupan yang mereka sentuh, setiap senyuman yang mereka lihat adalah penghargaan terbesar bagi mereka. Adalah bukti semangat mereka yang tak tergoyahkan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang terus berjuang demi masa depan generasi mendatang. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi guru saat ini dan bagaimana kita dapat mendukung mereka dengan lebih baik? Mari kita renungkan dan cari solusi bersama. Dan bagaimana kita dapat mendukung mereka dengan lebih baik? Dukungan dari komunitas, pelatihan yang memadai, dan penghargaan yang layak adalah langkah awal yang bisa kita ambil. Masa depan pendidikan di Indonesia bergantung pada upaya kolektif. Orang tua, masyarakat, pembuat kebijakan, dan pendidik harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang. Berinvestasi dalam pelatihan guru, menyediakan sumber daya yang memadai, dan mendorong budaya hormat terhadap pendidikan adalah langkah-langkah penting ke arah yang benar. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi semua pihak. Menurutmu apa peran teknologi di masa depan pendidikan di Indonesia? Bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan? Pada hari Guru Nasional ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua guru yang telah membentuk hidup kita. Guru-guru ini tidak hanya mengajarkan kita pelajaran akademis, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang penting. Mereka adalah pilar yang menopang kita dalam perjalanan pendidikan kita, memberikan kita pengetahuan dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Kontribusi mereka melampaui ruang kelas, membentuk sendi-sendi bangsa kita. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat, berpartisipasi dalam acara-acara nasional, dan menjadi teladan bagi kita semua. Guru-guru ini memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih berpendidikan. Warisan mereka terukir di hati dan pikiran banyak orang yang telah memperoleh manfaat dari bimbingan, kebijaksanaan, dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Dari generasi ke generasi, Guru-guru ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupan murid-murid mereka, membantu mereka mencapai impian dan aspirasi mereka. Saat kita merayakan dedikasi mereka, marilah kita juga memperbarui komitmen kita untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Kita harus memastikan bahwa guru-guru kita mendapatkan dukungan dan penghargaan yang layak mereka terima. Dengan demikian, mereka dapat terus memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Mari kita bekerjasama untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk mencapai potensi.